Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Phoenix. Jadi kemarin ada pertanyaan yang bagus ya. Hari ini jam 6 pagi nih, gue baru selesai berenang. Banyak inbox yang masuk bertanya tentang yang berhubungan dengan HMATD, hak memesan efek terlebih dahulu di saham PBRX. Nah, ini buat teman-teman. Mungkin kamu kalau yang udah follow Benik udah lama, lu udah tau lah. Ini perlu kamu cek video kita yang dulunya buah-buah saham. Di situ gue cerita gimana perjalanan kita cuan dari rights, dari warren, dan kita udah cuan banyak ratusan persen lah dari situ ya, dari eranya PBRX sampai Tifa dan lain sebagainya. Jadi, ini strategi kalau kamu mau investasi di HMATD. Nah, kebetulan yang lagi ngetrend itu adalah PBRX. Gue juga gak tau kenapa saham ini ngetrend ya. Tetapi, kita lihat, kok ini baru belakangan aja ngetrend orang ada tau saham begini. Kita langsung jawab aja pertanyaannya. Jadi, pertanyaan ini mewakili semua inbox yang masuk. Dari hertan tochow1580, I'm request tutorial saham mengenai right issue dong, contohnya PBRX. Pertanyaannya gini, di hari sebelumnya saham PBRX ditutup di harga Rp60, lalu di harga Rp3, kok bisa? Saya terkejut. Nah, sebelum kita masuk sini, gue mau kasih tau dulu hal-hal yang penting dan gak penting di sini. Pertama ya, yang kayak gini-gini kamu take outnya. Ini gak penting. Lalu, kalau kamu lihat yang pasar tunai, ini langsung delete aja nih, ini gak penting. Dari sekian banyak informasi yang ada di sini, yang paling penting itu cuma sedikit. Yang paling penting itu apa? Yang pertama adalah ini. Kalau kamu punya 250 saham PBRX, saham induk, saham pokok, gue bilang gak? Kamu berhak mendapatkan 579 HMETD. Ini bukan saham ya, ini hak, rights. Jadi, kamu berhak untuk membeli saham pokoknya hanya dengan senilai Rp50 saja. Ini dengan catatan kalau kamu punya rights itu. Nah, buat teman-teman yang pemegang saham pokoknya, HMETD ini kamu akan terima dalam bentuk gratis alias gretong. Jadi, kamu cukup bayar Rp50. Gak perlu keluar modal lagi. Extra. Yang namanya PBRXR. HMETD ini wujudnya di Bursa Efek Indonesia, nanti di aplikasi saham kamu, itu namanya PBRXR. Itu baru masuk di aplikasi kamu kemarin. Kenapa? Karena itu baru dicatatkan yang namanya rights punya kamu itu, itu sebetulnya di tanggal 18 Januari. Distribusi di sini. Jadi gini, kamu tanggal KUM. KUM itu gampangnya gini, kita semua bermain rata-rata ya di pasar reguler. Pasar negosiasi juga cuma sedikit. Jadi ini aja yang penting. KUM itu anggap aja kumulasi. Terakhir kamu mengkumulasi, membeli saham PBRX, itu tanggal 13 Januari. Ini terakhir nih. Ini hari Jumat. Ketika kamu beli ini, hari Jumat atau di hari Kamis, intinya sebelum tanggal 13 ini berakhir, maka kamu akan mendapatkan HMETD atau PBRX Strip R. Oke? Lalu, kalau seandainya kita ngomong lagi, kapan kamu nggak bisa? Itu adalah tanggal X. Itu adalah tanggal X date. X date itu hari Senin. X ini di-exclude. Berarti kamu nggak berhak. Kalau kamu baru beli PBRX di tanggal 16, di tanggal 17, kamu udah nggak berhak karena kamu sudah di-exclude per tanggal 16 Januari. So, buat teman-teman yang baru mau beli HMETD di tanggal 16 Januari, kamu beli sahamnya, kamu udah nggak dapat lagi. Kamu cuma bisa beli rights-nya di pasar sekunder. Oke? Tapi buat teman-teman yang sudah punya sebelum tanggal 13 Januari, mengelakukan kumulasi pembelian sebelum tanggal 13 Januari, ya, kamu bakal dapat saham hak yang namanya PBRX R dengan gratis. Oke? Kalau kamu lakukan yang di tanggal 16, cara dapat PBRX R adalah beli di pasar sekunder. Harganya 24 rupiah. Tahunya dari mana? Nanti kita bahas. Lalu, distribusi. Distribusi ini yang paling penting nih. PBRX R itu baru masuk ke aplikasi kamu tanggal 18 Januari 2023. Kalau di versi Hertanto, ya ini sama, 18 Januari 2023. Jadi disinilah, baru nongol tuh di aplikasi kamu kemarin. Tapi kamu nggak bisa transaksi. Kenapa? Karena itu baru didistribusikan hak itu, rights itu di kamu. Kamu baru bisa transaksi. Nih, periode perdagangan HMETD setelah dicatat di Bursa Fik Indonesia tanggal 19. Jadi per tanggal 19 sampai tanggal 26, kamu bisa jual beli HMETD kamu, PBRX R-nya kamu. Oke? Semoga cukup jelas nih, sampai sini nih. Terus, kalau kamu eksekusi HMETD kamu, kamu harus keluar harganya di GoCat. Kalau seandainya kamu belum punya HMETD atau PBRX Strip R, ini PBRX Strip R, maka, kamu harus beli di pasar sekunder. Jadi, semoga itu menjual pertanyaan kamu. Nah, sebelumnya kita masuk ke pasar sekunder PBRX R, kita jawab dulu pertanyaannya. Di harga sebelumnya, harga sampai berat, kita tutup di harga Rp90, lalu di harga berikutnya, apa di harga Rp63 kok bisa? Jadi ini untuk menjual pertanyaan, inbox yang banyak yang masuk ya. Dari teman-teman di Semarang, di Bandung, di Surabaya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu? Nah, inilah yang namanya harga teoritis. Jadi, gue mau bilang gini, teorinya, jadi di atas kertas. Ini teori ya, dunia nata beda. Teorinya, kalau kamu punya 250 saham, kamu berhak mendapatkan Rp579 HMETD yang bisa dikonversi menjadi saham kalau kamu tebus di harga Rp50. Oke, so, pertama kita tulis, ini pokoknya. ini seharga Rp250. Maka, kamu berhak mendapatkan Rp579. Oke, Rp579-nya kamu harus bayar di harga Rp50. Oke, Rp250-nya kamu ingat tadi, misalkan kamu beli di X-Date ya, sebelum X-Date, jadi di KUM-Date ini kamu beli tanggal 13 Januari. harganya berapa? Harganya Rp90. Hari Jumat. So, jangan kaget, ketika kemudian bursa kemarin dibuka, dia buka dari harga Rp62 ya, terus naik ke Rp63, Rp62. Ini sebenarnya Rp62, sekian lah. Nah, oke, tapi pada prakteknya, kan gue bilang nggak Rp60, gue bilang harga PBRX itu di Rp70-an. Ya, realitanya berapa? Ya, realitanya ke Rp70-an. Jadi, ada harga teoritis, ada harga praktek. Yang gue ngomong kemarin, yang praktek. Karena itu realita. Nah, sekarang kita mau ngomong, hari ini kamu udah bisa jual PBRXR nih. Ini jam pagi nih ya, gue harus bikin begini. Nah, PBRXR itu harganya Rp74, harga di pasar. Nah, buat teman-teman nih, yang nanya, jadi pertanyaan pertama kamu udah terjawab, lalu yang kedua nih, apakah mengikuti rajisu PBRX jika membeli di KUM-Date menguntungkan? Jadi gini, kalau kamu tahu itu menguntungkan atau tidak, itu kembali lagi ke kamu, strategi investasi kamu. Kamu paham atau tidak apa yang kamu beli? Jadi kita di sini bukan berjudi. So, kamu harus riset perusahaan kamu ini, yang kamu beli ini, bisnisnya apa, prospeknya seperti apa. Jadi jangan lihat harga-harga di candlestick. Atau harga-harga di market itu, atau bandermologi segala macam itu, tidak jelas. Tapi nanti gue akan sharing. Buat teman-teman yang hobi judi, judi rights gitu ya. Ya gue, pengalaman lah di bidang rights. Ini berhubungan dengan pertanyaan nomor tiga nih. Jadi jika saya bukan peserta right issue, apakah saya bisa membeli PBRXR dengan harga 50 rupiah juga? Apakah ini ide yang bagus? Pertama gini, kamu itu jangan membeli PBRXR di harga 50. Ini udah salah kapra pertanyaannya. PBRXR itu harganya 24 rupiah. Jadi kalau kamu pergi beli di harga 50, itu kemahalan ya, teman-teman ya. Terus, Pak, tau dari mana PBRXR kan harganya 24. Orang belum dibuka. Begini, sekali lagi, secara teoritis. Secara teoritis ini ada saham pokok 74. Secara teoritis begini, kalau seandainya kamu itu harus nebus di harga 50, logikanya ya, kamu nggak akan mau nebus itu di harga 100. Rights-nya. Rights ini cuma hak. Kalau kamu punya PBRXR, kamu berhak beli saham pokoknya di harga gocap. Untung nggak? Untung. Kalau pokoknya harga 74. Jadi ada selisih ya. Oh, gue cukup nebus 50 perak, dapat saham seharga 74. Ya worth it, worth it. Dengan catatan apa? Ini harganya 1. Jadi modal kamu, cuma, 50 plus 1. Kamu udah dapat 74. Kamu cuan di sini. Kamu cuan 74. dikurang dikurang cuma 1. Nah, kamu cuan 23 perak. Lumayan. Tapi ini dengan catatan, kamu beli di harga 1. Which is unlikely. Kecuali ya, harga sahamnya bisa turun ke gocap. Itu pun orang juga ngapain. Nah, kalau harga pasarnya kemarin itu 74, harga tebus 50, logikanya masyarakat yang punya otak ya. Dia cuma mau nebus seharga maksimal di 24. Dapatnya dari mana? 74, 50, dikurang 24. Jadi, sebelum kamu ngomongin cuan di sini, ini nggak penting nih. Yang penting adalah kamu tahu dulu dasarnya bahwa pergerakan harga PBRXR, ini buat teman-teman yang hobi trading dan judi, itu jangan kamu pelototin candlestick PBRXR, ini stupid. Jadi kayak generasi 3 tahun, 4 tahun lalu banyak orang idiot ya. Jual beli rights atau warren, malah pelototin ini. Nggak. Pergerakan ini ditentukan oleh harga pokoknya, harga induknya. Kalau harga induknya bergerak ke 88, harga pasarnya most likely bermain di sekitar 88, dikurang 90. Jadi, harga pasarnya bermain di sekitar 30-an. Nggak mungkin ini ke 40, karena akibatnya dulu jadi minus. Iya dong. Kalau di sini jadinya 40, modal kamu udah 90. Cuan kamu jadinya berapa? Modalnya 90, realitanya 88, kamu langsung minus 2 pera. Eh... modalnya 90, tapi harga pasarnya 88, kamu langsung minus 2 pera. Ini kebalik ya, rupanya. Jadi, segampang itu, teman-teman. Kalaupun ini berubah, katakan, kan harganya ini 74 ya. Nah, inilah kenapa, kalau kamu lihat harga pasarnya akan bermain di 24. Jadi, ini basic lah. Ini basic saham yang kamu sebaiknya ketahui. Dan, ya selamat buat teman-teman yang baru masuk ke berusaha efek, kamu dapat sekolah nih. Di BRX ini. Buat kamu mengalami yang namanya perjalanan saham kamu bersama YSG, kamu harus pernah mengalami dapet dividen, dapet warren, dapet rights, ikut stock split, ikut reverse stock split. Itu adalah hal-hal dasar yang kamu harus alami. Ingat, investasi itu bukan baca buku di Gramedia, bukan baca candlestick kayak orang bodoh. Tidak. Tapi dari pengalaman di dunia nyata. Nah, dunia nyatanya apa? Kayak kemarin ya, teoretisnya 62. Tapi, gue bilang enggak, harga mebarang itu ke 70-an. Nah, terus, PBRX di 74 berarti PBRX di 24. Orang bakal rela nebus di sini. Ini maksimum. Mereka enggak akan mau nebus lebih karena begitu mereka nebus di 25, mereka langsung minus 1. Tuh ya. Logis ya. So, kalau 23 mau enggak? Orang masih mau 23, kita tetap dikasih cuan 1 PRX. Jadi masih oke. Buat teman-teman yang hobinya judi ya. Kalau gue, ya buat apa coba? Enggak penting. Nah, buat teman-teman, ini semoga jadi pelajaran buat teman-teman, nanti PBRXR mungkin jam 9 pagi kamu udah bisa transaksi kecuali bursa efek Indonesia kena meteor ya. Batal. Ini semua yang kita bikin di sini. Jadi kamu bakal lihat harga PBRXR akan bermain di harga 20-an. 21, 22, 23, 24, maksimum 24, begitu 25. Itu harga enggak masuk akal. Jadi kalau ada bandar, gue boleh digurup-gurup saham, mafia-mafia IASG bilang harganya bakal naik ke 70, ke 90, ke 120, itu sudah bohong besar, tidak mungkin. Kalau ini harganya 120, berarti kamu minus 96. Kenapa? Karena realitanya PBRXR cuma 74. Mereka hanya bisa naik ke 120, lah, at least kalau ini harganya 200. Kalau harga pasarnya 230, harga pokoknya, berarti ini bisa ke 180. Jadi selalu lihat di harga pasarnya, jangan lihat harga PBRXR-nya, jangan. Lalu lihat harga pokoknya, jadi harga pokoknya itu berapa? Ya, kalau dia di 68, berarti harga pasarnya bakal turun ke 18. Ingat tadi ya, 24. So, ini yang namanya buah-buah saham, yaitu jenis rights. Sebetulnya agak 11-12 dengan yang memenuhi warren. Tapi warren rata-rata biasanya dibagi ketika saham itu IPO. Jadi, buat teman-teman, apakah saya bisa membeli PBRXR dengan harga 50 rupiah juga? Bisa ya, bisa aja, tapi itu namanya kamu badan amal. PBRXR itu harganya adalah 24. Kenapa? Karena pasarnya, harga pokok induknya, di harga pasarnya hanya 74 rupiah. Jadi, ngapain kamu beli harga gocap? Kamu bisa beli di harga 20-an kok. Oke? Jangan aneh-aneh. Lalu, 50 rupiah ini apa? Itu adalah tebusnya. Kalau kamu mau nebus, ya kamu bisa. Lalu, pertanyaannya, apakah ini ide yang bagus? Tentu tidak bagus kalau kamu tebus di harga 50. Kayak kalau kamu bayar di harga 50, membeli PBRXR di harga 50, itu tidak bagus. Karena harganya cuma 24. Jadi, tolong kamu pahami bedanya ya. Kalau kamu punya rights-nya, beli di harga 24, lalu kamu tebus di harga 50, total modal kamu keluar 74 itu impas. Kamu belum cuan. Jadi, kalau kamu mau cuan, gimana? Kalau kamu mau ini harganya dengan catatan gini, selisihnya dari 74 dikurang 50, baru di situ kamu ada cuan. Jadi, itu baru logis buat kamu beli. Maksudnya apa? Kalau seandainya harga PBRXR dijual di harga 18, pokoknya masih di 74, kamu masih dapet cuan 6 perak. Lumayan loh, itu gede loh. Buat trader ya. Nah, atau gini, atau harga PBRX pokoknya itu naik ke 200, misalkan. Lalu, ternyata harga rights-nya cuma dijual di harga 97, misalkan. Kamu cuan 53 perak. Nah, ini adalah skenario-skenario yang tidak mungkin terjadi kecuali banyak orang yang tidak punya otak. Skenario yang logis adalah begini, 74, 50, 24, dan 24 ini menurut saya hanya ada dua pilihan. Pertama adalah kita harus melihat tetap aja ya, fundamental, itu yang paling penting. Tapi kalau kamu trader, kamu harus melihat seleranya PSP, penggunaan sampah mengendali ini seperti apa. Kalau seandainya niatnya adalah bikin menguasai kepemilikan, artinya persentasenya dia tidak mau berkurang, bahkan dia pengennya bertambah. Dia harus berharap bahwa orang-orang tidak menebus HMTD ini. Jadi, yang logis untuk dilakukan adalah PBRX pokok, harga sampah pokok harus turun ke 60. Oke. Terus, turun lagi ke 50. Gimana misalkan? Kamu lihat harga pasar yang di bawah ini terus berkurang. jadi tinggal 5. Lalu kemudian jadi tinggal 50. Kalau seandainya ini sampai bisa minus, di burda kita nggak bisa nih, khusus PBRX. Kalau di harganya 45, orang udah kamu lagi beli. Kenapa? Karena sekarang kamu jadi minus. Minus 5. Buat apa kamu beli harganya 45? Kamu harus nebus lagi di harga 50, terus harga pokoknya cuma 45. Jadi, nggak realistis. Oke, buat kamu beli itu. Tapi zaman dulu ya, zaman dulu orang-orang keblinger. Udah tahu minus, masih aja dia beli, masih aja dia eksekusi. Itu agak-agak aneh. Zaman sekarang semoga udah berkurang. Jadi, kalau harganya 50, harga pasarnya harusnya 0. Nah, ini juga unlikely. Harga PBRX, rights-nya harga 0, itu juga unlikely. Tapi kalau 52, masih dijual harga 2, ya masih mungkin aja terjadi. Nah, jadi buat teman-teman jangan fokus di PBRXR-nya, sekalian lagi gue bilang, harus fokus dengan pokoknya. Jadi, pokok sahamnya adalah di harga berapa? Apakah di harga 70? Apakah harga di 73? 72? Atau berapa? Karena itu yang menentukan harga pasar di bawah ini ya. Kalau menurut saya sih, logikanya di PBRXR, seharusnya nih, by this month, harusnya di bawah 70. Jadi, kalau tadi bukanya di 74, harga pasar nanti dibuka di harga 24. Tapi gue sih berharap harga pokok itu bisa turun, bahkan sampai ke bawah 60 ya. Tapi gue, taruh lah turun ke 62. Berarti rights-nya akan turun di harga 12. Jadi buat teman-teman yang mau beli ya, kamu harus lihat dulu sentimennya seperti apa dan PSP ini seperti apa. Apakah dia mempertahankan kepemilikan atau meningkatkan kepemilikannya. Akibatnya kamu dibuat supaya tidak menarik, supaya kamu terdilusi. kalau di era-nya zaman dulu, era-nya gak masuk akal, di rejimnya bencok, misalkan, posa W, gue gak tau, disini gue baca gak. era-nya bencok, itu rollercoaster. Ini era ini udah lewat ya sayangnya, teman-teman. Nah ini era dimana kita, gak usah dimensin lah. Ini bisa cuan 1700 persen yang cuma dalam hitungan hari. Nah, eranya itu begini, jadi di pokoknya itu akan dipermainkan untuk supaya bisa naik ke angka-angka yang gak realistis, katakan 230, sehingga rejimnya itu juga bisa naik untuk kemudian nyungsep. Jadi, ini hal-hal yang pernah terjadi di Bursa Effect Indonesia. Kalau di PBRX ini ya kita lihat aja lah, akan seperti apa permainannya, tapi khususnya, itu kan buat trader ya, buat kalau kita investor ya, fokus aja dengan perusahaannya. Kalau memang fundamentalnya masih bagus ya, kamu mengeksekusi waran kamu, kamu mengeksekusi rights-nya kamu, ya, sasa aja. pertanyaan nomor 4, kapan PBRXR berubah menjadi PBRX? Kembali lagi ke pertanyaan yang disini. Jadi, tanggal 19 sampai 26, kamu bisa trading, kamu bisa jual-belikan HMETD kamu, dan kamu, kalau kamu mau tebus, pertanyaan kamu ya, kapan berubah? Berubah itu ada 3 syaratnya. Pertama, kamu harus punya PBRXR. Cara punyanya gimana? Ada dengan cara gratis, atau dengan cara bayar? Cara gratis adalah beli sebelum tanggal 13, cara bayar adalah dengan beli setelah tanggal 16, di pasar sekunder. Jadi, kalau kamu gratis, ya tadi ya, PBRX-nya, pokoknya kamu harus beli sebelum tanggal 13, kalau kamu mau tidak gratis, ya beli rights-nya di pasar sekunder. Nah, oke, setelah kamu punya rights, ya bukan artinya kamu punya sahamnya PBRX ya. No, PBRX rights ini akan hilang dari bukunya, ketika sudah diselesai, masa pembayaran ini. Jadi, begitu kamu punya PBRXR, dia baru akan perubah, ketika kamu lunasin. Nah, lunasinnya apa? Nih, periode pelaksanaan pendaftaran, pemesanan, dan pembayaran, HMETD ini. Jadi, kamu harus bayar ini lunas ya, teman-teman. Sebelum tanggal 26. Jadi, buat teman-teman yang mau beli, atau mengeksekusi, PBRXR, dia lakukan sebelum tanggal 26. Nanti di akhir Januari, dia akan masuk ke aplikasi kamu. Oke. Nih. Periode penyerahan saham baru, hasil pelaksanaan HMETD 24-30. Jadi, ini, kalau kamu punya sahamnya tanggal 30 Januari, kamu harus udah lunasin, dan kamu akan dapat itu ya. Oke. Semoga video ini cukup jelas ya. Sekali lagi, tolong jangan terjebak. Bedakan ya, PBRXR dengan PBRX itu beda. R ini hanya rights, ini bukan saham. harga PBRXR menurut saya tidak akan ke 50, karena generasi orang-orang yang tidak punya otak itu sudah berkurang. Jadi, kemungkinan PBRXR hanya akan bermain di harga 20-an. Bisa nggak turun di bawah ini? Bisa. Kalau pokoknya bermain di harga 60-an, 62, maka PBRXR akan jatuh ke 12. Jadi, buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. kamu bisa lihat hari ini kamu bisa tahu kenapa kemarin gue bilang kalau secara teoretis 60-an, tapi gue bilang nggak 70-an. Faktanya ya 70-an. Lalu hari ini kamu bisa lihat di PBRXR kamu, kamu bisa jual di harga 24. Menurut saya, ini akan berkurang. Jadi, dia akan bergerak ke bawah. So, buat kamu yang nafsunya, jangan rubur-rubur nafsu, saya tetap pesimis dengan kuartal 1 di industri tekstil Indonesia ini, saya tetap pesimis dengan saham yang berhubungan dengan tekstil di kuartal 1 2023. Kenapa ya? Mau tahun baru Chinese, New Year, sebentar lagi. Dan COVID naik gila-gilaan di China. Jadi, perdagangan berkurang termasuk ya tadi belanja-belanja baju baru, celana baru, baju, segala macam berhubungan dengan tekstil pun juga menjadi berkurang pengeluarannya. Jadi, gue sangat-sangat optimis dan gue sangat-sangat berharap PBRX ini bisa turun ke bawah 60. So, harga PBRX R sebaiknya ada di harga 10 lah, 11, 10, 12, 14, 11an lah. Kalau seandainya gocap ya, PBRX ini harganya gocap, gue agak kurang yakin ya. PBRX bisa jatuh sampai di bawah gocap. Kalau bisa ya bagus. Oke guys, semoga videonya bermanfaat. Semoga menjawab pertanyaanmu, Herton Tocow dan teman-teman yang lain yang udah inbox kita. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga videonya bermanfaat. Salam sehat. Salam cuan. Bye-bye.